Kami menukung K3 Tamang Rati-Rati Kompetisi L176 Kami menukung K3 Tamang 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 Kata kuncinya adalah bahwa Pertemuan-pertemuan yang menyambut dengan management media Kami menukung K3 Tamang 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 selamat menikmati 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 apa itu media online, bagaimana cara menulis beritanya kalau bisa Bapak Ibu ditembangkan nah beratnya kita ini aktivis atau penurus organisasi beda dengan wartawan-wartawan yang sudah profesional wartawan yang profesional juga masih dikontrol dikontrol oleh redakturnya, pemerintahnya nah ini kan kita tidak dapat pimpinan redaksinya anda wartawannya, anda redaksinya makanya kaki-kaki dalam membuat suatu berita bagaimana membuat berita, menulis berita mungkin diantara kawan-kawan sudah ada yang paham tapi sebagian mungkin ada yang masih belum nah yang susahnya kalau kita tertarik susah mengikuti penulisan-penulisan berita apalagi di online ini penulisan judul dengan huruf besar lihat tuh, mana yang benar itu salah yang demok begitu jangan bikin itu huruf besar semua kalau ada yang bikin itu pasti bilang oh ini enggak pernah belajar menu cara bikin berita judulnya aja kita udah di-vote nih apalagi isinya nah itu membuat judul tulisan penulisan teras berita atau belom adalah alinia pertama dalam sebuah naskah berita jadi kita ada menulis alinia pertama itu termasuk udah teras berita wartawan biasanya menyampaikan inti berita atau fakta terpenting di bagian ini di situ terus pelengkapnya yang 5W1 tanya itu nanti sebagai pelengkap di bawahnya pemula atau member atau yang sedang belajar menulis berita umumnya menulis keras dimulai dengan konsummen tapi harusnya apa apa karena kita penulis ini jangan waktu kejadiannya yang duluan ditampilkan ini yang berada yang berbeda dengan format maska untuk media cetak saya juga harus menyebutkan sumbarnya saya anggul dari mana ini dari beberapa sumber termasuk ini katalisme sekarang ini benar aduh lu nyari benar itu kemana sekarang ini lupa gampang sebenarnya tinggal ada kembali apa kata botak habis main aduh kasihan bikin yang produk kita ini kan orang pergerakan apalagi masih muda-muda kita aja yang udah usia sejak masih pengen teman-teman yang muda ini lah gitu nah saya pikir ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua terutama kawan-kawan yang sedang meminati untuk menulis berita-berita baik itu di media cetak secara khusus di media online pikir ini mudah-mudahan berbicara terima kasih mohon maaf atas kurang lebihnya mana ininya nih mungkin ada tanya jawab sebentar yang lama-lama saya pikir cukup jelas masalah tadi kan misalnya hati-hati kan mengaparkan tentang masalah mencari data kan asal kita gitar-gitar nah artinya kan kita juga harus berhati-hati terhadap pelagian nah pelagian ini oke isinya sama tapi merubah judul apakah itu termasuk pelagian kedua judul tetap berbeda isinya tapi ada beberapa yang dipotong apakah itu termasuk pelagian nah kedua ketanya kedua kita memang di internal ini organisasi kita memang dilema apakah seluruh di media ini menjadi PWI nah disitu karena kita sendiri kan dalam pilar nih di PWI ada pilar apakah itu harus keluar dari koridarnya PSMI berdiri sendiri atau bagaimana itu kan secara aturan kan ada ya mungkin itu saja sih terima kasih silahkan kita langsung ditanggapi aja ya ya bu saya rekod ya terima kasih ya terima kasih pertanyaannya ini untuk mendahul ulang berita sebenarnya itu mengambil berita yang sudah ada pertanyaannya supaya gak pernah pelagian itu merupakan judul tidak jadi masalah yang penting tidak menghilangkan inti dari pemberitaan tersebut judul itu satu berita bisa 10 judul itu kayak tadi presiden meresmikan akan meresmikan ini ini terus diresmikan oleh presiden kan itu tidak lari dari intinya tapi kan berubah judulnya gak apa-apa jadi sepanjang kalau itu nanti pada penutup beritanya karena ini berita di daun ulang bisa dibikin di bawah tulisan kaki itu sumber berita dari mana ya disantung jadi supaya kita tidak dianggap marah nah terkait dengan pertanyaan masalah media nah ini sebenarnya tergantung di ADRT kita masing-masing organisasi sebaiknya kalau media itu dia punya izin sendiri lebih baik ditembangkan jadi apakah masuk PWA atau tidak itu tidak sekarang ini ada AJ ada PWI ada serikat pekerja PES ada sekarang terus selalu bergabung itu kebebasan bagi kita nah yang jadi pertanyaan tadi bagaimana ini media ini jangan sampai juga dibatasi perkembangannya saya kira tulisan dan gambar itu sebenarnya adalah perpaduan yang ya perpaduan yang serasi begitu karena adanya gambar ketika dia ditopang dengan sebuah narasi maka dia akan memperkuat pesan yang ingin disampaikan nah dalam konteks itu adalah soal gambar gambar disini adalah soal grafik begitu ya bagaimana sebuah informasi yang disampaikan melalui apa namanya berbagai dimensi yang pertama adalah memvisualisikan data kemudian ada informasi dalam bentuk desainnya dan kemudian juga kalimat yang menarik ini arsitektur informasi jadi bagaimana sebuah informasi itu dikemas menjadi sesuatu yang menarik dan kemudian dia memunggah minat orang untuk juga mau mengonsumsi apa yang ingin kita sampaikan ini manfaatnya bedanya antara tulisan saat ini hampir semua orang kayaknya udah mulai males untuk tulis dan lebih senang lihat gambar gambar pun juga lihat-lihat ada gambar yang enak dilihat ada gambar yang yang gak pengen dilihat cuki bisa contohkan gambar yang enak dilihat yang kayak gimana gambar yang enak dilihat itu yang gaya-gaya kayak gimana yang menarik yang menarik yang menarik itu yang gimana seksi misalnya nah seksi tontonnya gitu nah coba kita tanya ke mbak siapa yang menarik yang menarik itu kayak gimana yang menarik itu yang diterang warnanya terus perpaduan warnanya serasi tidak merusak mata dan pasti ada penampak panjang ada penampakannya gitu ya dan gak harus seksi kan ya enggak harus gak harus seksi beda pikirannya laki-laki sama perempuan itu yang penting penyataan karena kalau gak penyataan dia menarik kurang lebih kayak gambar itu yang mana oh iya dia perpaduannya jelas maksudnya selasih teman-teman ada beberapa hal yang menarik untuk manfaat infografis yang pertama adalah dia lebih menarik dan mudah dipaham dengan adanya gambar ditopang dengan gambar ditopang dengan visual ditopang dengan desain maka informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah dipaham yang kedua menungkrak menat belajar paling enggak kalau ada gambarnya itu suka melihatnya kadang-kadang buku tebal buku tebal-tebal begitu bukan karena ini bukan mau dibaca cuma dibuka-buka dilihat-lihatin gambarnya ada gambarnya ada gambarnya kalau ada gambarnya baru dilihatin gambarnya saya kira itu juga menjadi bagian yang cara kita begitu ya untuk menyiasati ketika informasi yang detail informasi yang banyak informasi yang harusnya kita sampaikan itu dibaca oleh orang dan yang terakhir adalah mudah viral ternyata dalam bentuk gambar dalam bentuk video itu gampang viranya ketimbang kalau informasi itu kita tulis ini sesuatu yang menjadi poin penting bagi kita selalu ingat-ingat itu ketika kita mau membuat sebuah desain bagaimana membuat desain soal tulisan yang pertama adalah kita harus menentukan topik nah kita bisa lihat para media terbalik yang paling penting itu soal pertanyaan-pertanyaan ini yang pertama adalah permasalahan utama yang akan kita sampaikan dalam infografis itu dalam gambar yang kita buat dalam desain yang kita buat dalam meme yang kita buat dalam poster yang kita buat itu apa jadi yang pertama kali harus terpikirkan dalam diri kita yang pertama kali harus kita cermati yang pertama kali harus kita cari adalah jawaban tentang apa yang mau kita sampaikan kalau kita gak bisa menyampaikan kita gak tahu apa yang akan kita sampaikan maka kita juga bingung mau menyampaikan apa karena kita tahu juga kalau kita tahu apa yang akan kita sampaikan maka tergambar dalam benak kita dalam diri kita dalam pikiran kita tentang sebuah gambar itu ini loh yang mau kita sampaikan jadi pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua adalah pertanyaan pendukung kalau sudah ketemu pertanyaan utamanya pokok masalahnya yang akan kita sampaikan dalam gambar pendukungnya seperti apa itu yang akan memperkuat pertanyaannya jadi ibaratnya sebuah gambar desain besar sebuah ambar seperti ini ini kan yang utamanya dan kemudian kalian kan bisa membuat pertanyaan dukungan itu seperti penak-peniknya seperti kembang-kembangnya seperti hiasan yang akan membuat desain yang kita buat itu semakin menarik dan yang terakhir adalah pertanyaan lanjutan itu menambahkan informasi-informasi yang lainnya sehingga nanti akan menjadi satu kesatuan begitu kita melihat oh iya nanti kalian bisa lihat slide ini misalnya kalau ini diuraikan dalam bentuk tulisan bisa jadi ada tiga paragraf paragraf pertama membahas masalah ini kedua masalah ini ketiga masalah ini tapi kalau dia dituliskan dalam sebuah bentuk gambar soal menentukan topik kita hanya membutuhkan beberapa elemen begitu yang kemudian ketika orang melihat oh iya maksudnya kayak gitu gitu itu yang pertama nih penentukan topik topik itu bukan nama orang ya topik itu yang kedua adalah audience ini yang kadang-kadang kita seringkali tidak sadar ketika membuat karya ketika kita membuat tulisan kita gak pernah menyadari atau jarang banget menyadari bahwa tulisan itu sesungguhnya kita tunjukkan ke orang lain ketika kita membuat video jarang banget kita menyadari bahwa video yang akan kita buat itu sesungguhnya bukan untuk kita tonton sendiri yang tadi kan disampaikan yang monggung satu kita yang nulis kita yang edit kita yang upload kita sendiri yang baca semuanya gitu kan kita yang nulis kita yang nyari berita kita yang nulis kita yang edit kita yang upload kita yang share kita sendiri membaca gitu dari kita untuk kita padahal sebuah karya harusnya kan ketika dia dipublis maka itu adalah untuk orang lain untuk para pembaca kita untuk orang yang lihat poster kita untuk orang yang akan nonton video kita maka dalam membuat desain dalam membuat buat karya apapun bentuknya yang dalam pikiran kita itu adalah bahwa karya ini akan di share keluar maka saya akan membuat karya yang disukai oleh orang lain bukan yang kita sukai soal gimana dia meletakkan itu saya kira instagram ya instagram itu bisa menjadi salah satu poin penting gitu ketika kita akan melakukan kampanye dalam bentuk desain yang paling yang paling memungkinkan tidak hanya isa grab tapi juga poster dalam bentuk apa dalam bentuk tampilan yang akan kita posting dalam twitter atau facebook kebetulan saya mengelola bicara laburuk gitu yang kita bisa lihat beberapa konten-konten yang ada di sana misalnya ini sebenarnya kita bisa mengembangkan dari sisi-sisi itu jadi menggunakan kekuatan gambar begitu ya yang kemudian kita bisa mendesain dengan cara pandiri begitu untuk kemudian kita menyampaikan apa yang sebenarnya pesan-pesan yang tidak kita sampaikan atau misalnya dalam konteks kita mengkampanyekan sebuah ide kita pernah mengkampanyekan misalnya soal nah ini misalnya mengkampanyekan soal outsourcing di dalam Omnibus Low misalnya kan kita bisa membuat sebuah desain itu dengan membuat kolase begitu jadi bagaimana kita menggambarkan dari awal desain ke desain yang kemudian dari sana kita bisa menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana Omnibus Low itu dibuat dan merupikan kepentingan kaum buruh gitu merealisasikan konsep yang sudah disepakati ini bisa di info ke dalam grup ya jadi nanti kita akan meng-create grup yang baru karena sebetulnya grup yang ini tuh tadinya saya harapkan follow up dari grup yang kemarin cuman ternyata tidak semua bisa hadir dan yang hadir adalah orang-orang baru jadi kita finalize berhubung ini adalah program untuk tahun terakhir tetapi nanti akan berani lagi sampai 3 dan 4 tahun ke depan tapi ini adalah closingnya jadi kita akan membuat semacam gebiar gebiarnya adalah endingnya di tanggal 25 November ini jadi kenapa tadi Pak Ahan sudah menyusun semuanya dan memberi tugas ke teman-teman dan supaya teman-teman mempresentasikan itu besok itu satu yang kedua yang kedua industri all akan memberikan support dan supportnya itu adalah dalam bentuk tentu ketika teman-teman membuat konten kan itu enggak enggak akan suka rela begitu aja ya pasti kan ada pengeluaran gitu-gitu ya jadi nanti cara untuk melakukan reimbursement-nya itu jangan sedih itu ada TNC-nya atau syarat dan ketentuan apa syarat dan ketentuannya teman-teman harus membuat kontennya lalu teman-teman harus menyatakan disitu siapa aja yang terlibat dan nanti bisa ditulis nama-namanya siapa aja yang terlibat disitu lokasinya dimana dan apa yang dibuat lalu kemudian bisa diajukan ke saya oke kita cross wabillaiqom vikolidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menggunakan instagram yang menggunakan twitter yang menggunakan whatsapp apa semuanya yang menggunakan youtube yang menggunakan tiktok upayakan begitu ya upayakan konten yang disajikan ini saya ambil contoh yang nah upayakan konten yang disajikan adalah konten-konten yang original artian original itu dalam arti dia bukan konten duplikasi dari media sosial yang lain walau itu juga gak punya gak masalah sih tapi kan soal ini aja apa namanya soal kita ingin membangun brand oh kalau kontennya kayak gitu itu pasti kontennya ini kayak gitu kalau kontennya kayak gitu ini pasti kontennya kayak gitu nah kita bisa ambil contoh nah tuan-tuan biasanya kan dalam konten-konten yang dibuat itu kan ada identitasnya apa gitu ya siapa yang bikin saya cerah dulu nah disini kalian kan bisa apa namanya menyantumkan nama dari akun Instagram media sosial kita sehingga nanti setiap orang yang kemudian dia mengambil konten-konten ini mengambil konten-konten ini dan kemudian dia menyebarkan di media sosial yang lain maka itu akan memacu begitu ya paling gak dia akan nyipuin lah oh bicara buruk itu dimana sih ini sebagai karena kebetulan ini saya mengelola saya sebagai contohnya saya aja gitu itu misalnya ini ada orang yang kemudian dia mengambil kemudian dipostin di yang lain paling tidak nama ini akan tetap muncul sehingga nanti dia akan terus tenaga sadar itu promosi gratis itu yang kemarin saya katakan bahwa penting bagi kita untuk menyematkan logo atau alamat media sosial kita supaya kalau konten itu sudah menyebar kemana-mana orang yang kemudian tahu tentang konten itu dan dia ingin melihat lebih detail itu dia bisa akan kembali ke media sosial aslinya lah kira-kira gitu nah itu soal konten cara bikin konten kawan-kawan pasti lebih jago dan semua itu kawan-kawan pasti akan lebih ini gitu ya apa namanya pasti punya ininya lah punya apa punya tekniknya sendiri nah itu beberapa hal yang soal konten di media sosial di facebook di instagram itu kan dia ada dua tipe kan ada konten tunggal ada yang yang bergabung kayak gitu nah itu tergantung memang nanti tingkat ininya saja apa namanya kemampuan kawan-kawan untuk mencoba melakukan semacam riset begitu yang paling disukai oleh pengguna kita itu kontennya kayak gimana itu nanti ada tekniknya tapi sebelum masuk ke sana ada beberapa hal yang perlu dilakukan kalau dia bergabung seperti ini misalnya dalam satu apa namanya dalam satu postingan kan maksimal bisa 10 10 slide kalau kalian kan yang gak main instagram agak susah membayangin tapi paling gak di instagram ada 10 slide nah dengan seperti itu biasanya dia akan memudahkan kita untuk membuat postingan yang berseri bersambung kayak semacam cerita gitu yang slide pertama itu judulnya slide kedua itu menjelaskan tentang ini slide kedua ini dan tiga sehingga sampai tuntas gitu nah keuntungan untuk slide ini dia lebih banyak orang yang kemudian lebih lama apa namanya berlama-lama di instagram kita kira-kira gitu nah nanti ada ada keuntungannya kenapa kalau orang berlama-lama di instagram kita itu untungnya apa nanti saya jelaskan tapi paling tidak orang akan bertahan lebih lama di instagram kita karena dia postingan ini kan harus berkali-kali dilakukan terus-terus dan ini apa namanya kita bisa menyampaikan informasi yang lebih luas beda dengan yang apa namanya ketika orang kemudian dia datang dengan hanya satu poster satu gambar itu kan paling ketika dia lihat kemudian kemudian dia merasa dia suka kemudian dia klik kalau dia suka dia klik tanda love itu dan kemudian dia akan pergi lagi gitu kan dia cepat nah itu ingat semakin lama berada di situ maka kemungkinan dia untuk memfollow akun kita itu semakin besar semakin lama dia bertahan di situ tapi bayangin kalau itu hanya satu konten ini ambil toko yang satu konten nah ini ini hanya satu konten tek gak ada yang lain kan orang dia akan milih oh saya sukai klik dan kemudian dia akan segera pindah di apa namanya di yang lain lagi oh ini dia mungkin akan lihat kalau dia merasa suka dia akan dia lihat dia merasa suka ya dia klik kemudian dia akan pindah lagi tapi kalau kontennya adalah seperti ini dia lihat kan gini dan dia bisa melihat konten-konten yang lain dia akan bertahan lebih lama lah kayak gini algoritma semua media sosial itu mengagung-agungkan nah ini tombol-tombol ini dia punya makna yang banget makna yang dalam gitu ya teman-teman yang pertama adalah soal like dan yang suka kemudian komen kemudian share dan kemudian simpan nah di instagram atau di media sosial apapun dia punya pengalaman yang besar karena setiap kali ini di klik maka itu sebenarnya dia akan menduplikasi konten kita itu untuk dilihat semakin banyak orang lagi teman dari teman kita itu paling tidak akan melihat aktivitas kita ketika kita menyukai seseorang ketika kita menyukai konten yang dibuat oleh akun yang lain bayangin gini konten kita setahun yang lalu ketika ada yang mengomentari atau ada yang like suka begitu itu juga-tiba muncul lagi di branda dan tidak hanya di branda kita tapi juga di branda dari teman-teman kita itu dan kemudian dia akan muncul lagi menjadi diskusi pendapatan lagi akun yang lama-lama nah oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan agar akun ini tumbuh menanyakan satu hal terkait dengan banyaknya media sosial di sebuah organisasi kita lihat kan ada facebook kemudian juga twitter dan seterusnya nah ada juga beberapa opini yang menyampaikan sebetulnya ketika satu anggota kemudian mengikuti satu akun media sosial di organisasi dia berapa ini bahwa satu akun saya cukup misalnya dia mengikuti youtube eh mengikuti facebook cukup tidak perlu mengikuti IG tidak perlu mengikuti twitter kenapa rata-rata yang disampaikan dengan organisasi yang dipost itu biasanya sama facebook sama IG sama twitter sama tapi kan kita pengen berharap semuanya juga bisa dilihat nah bagaimana ini kira-kira solusi-solusinya agar walaupun postingan itu sama tapi ternyata punya data berbeda sehingga semua orang juga punya keinginan ya untuk melihat atau ya betah lah di akun-akun kita yang lain percuma kita buat tapi ternyata mereka juga tidak singgah di akun kita kalau di gaspupadu di IG juga sama biasanya kayak gitu terjadi seperti itu aja tapi ibu punya Instagram kan semuanya ada ya gini yang pertama media seberapa banyak media sosial yang kita punya itu tergantung kepada strategi kita untuk membuat konten gitu ya tapi memang ideanya tadi betul saya juga sepakat kalau apa yang diposting di facebook sama persis dengan apa yang diposting di instagram berarti kan gak ada bedanya gak ada nilai tambahnya lah kerekaya gitu nah padahal karakteristik dari masing-masing media sosial itu beda yang namanya instagram dia kan sebenarnya dia kuat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat gambar visual konten-konten dalam bentuk gambar itu sebenarnya konten-konten yang paling kuat untuk bisa dilakukan di instagram nah seharusnya dalam konteks instagram itu adalah konten-konten yang kita buat adalah konten-konten yang terkait dengan tadi punya punya daya tarik di situ nah sementara facebook facebook itu kan dia lebih memanjarkan terkait dengan interaksi yang lebih banyak misalnya perpaduan antara tulisan dan juga gambar walaupun di gambar sekedar nah itu harusnya juga menjadi pikiran kita jangan sampai nanti satu konten untuk semua media sosial kan kita rata-rata gitu kan konten ini di posting di facebook ya konten di ini ya di posting di twitter juga iya padahal dia punya karakteristik yang yang berbeda-beda nama saya itu pertama kali harusnya kita punya mindset ketika kita punya banyak akun media sosial harusnya kita punya kekhususan masing-masing untuk facebook itu kita akan posting yang ini apa namanya untuk jenis kontennya begitu ya untuk tiktok itu yang ini katakan adalah yang di tiktok juga sama dengan yang di instagram itu harusnya ada karakteristik masing-masing yang kedua bisa juga kita gak bermasalah karena kadang-kadang ada anggota yang dia juga punya instagram tapi gak punya facebook ada juga yang kayak gitu gitu kan bahkan dia ada punya facebook tapi dia gak punya instagram itu juga yang menjelaskan kenapa kita penting juga untuk punya banyak akun media sosial salah satunya antisipasi tadi dimana anggota kita punya gitu itu juga perlu banyak gitu kan nah yang lain misalnya sebenarnya untuk twitter itu kan dia punya karakteristik sendiri yang seharusnya kita gak gak punya makan begitu ya twitter kita itu dengan yang lain ini misalnya untuk akun twitter gitu ya berarti saya udah lama banget gak posting di twitter ini twitter ini kadang-kadang saya menautkan dengan youtube ya ada gambar kemudian ditorgan dengan youtube jadi gini bisa jadi setiap akun itu saling saling berkolaborasi kita kita akan berkait satu berbicara kegulan ini atau ini ada yang lain apa yang disuruskan pada federasinya jadi kita buat jinggu ini kali ini jadi secara kesatuan terus dibuat kepada media federasi langsung mungkin sejak di pres terus harus itu agar memantau terbaik pergerakan di mesos tersebut ya baik itu masukkan juga nanti bong jarwa sebagai team media ESPI bisa lanjut membuat akun baru gitu ya itu lah nanti bisa kita lebih ke itu maksudnya yang punya ya dia buat akun yang di yang di yang di yang kawal barang gitu kan tapi khusus untuk dari kegiatan ini gitu ya gimana itu permintaan CC untuk permintaan ini karena tiap federasi kan udah punya akun masing-masing tuh terus kalau misalkan apa namanya disini kan orang-orang yang aktif juga di federasi dan megamedia masing-masing nah itu ketambahan job kayak gitu kira-kira beban dan bisa konsisten atau enggak karena kan ini sifatnya memang ada supportingnya gitu tapi kan ada kurun waktunya gitu tapi kalau sekiranya memang teman-teman menginginkan itu ya kita jalan gitu yang yang tidak yang kurang saya setujui adalah ketika udah ada nih ya kan udah ada nih tapi tidak maksimal bukan tidak maksimal tapi supportingnya tidak bisa konsisten kalau sekarang kita bisa men-support ini kita berbicara fair kita berbicara fair ada tag yang gitu ketika itu dijalanin kita bisa berkasih supporting tapi teman-temannya konsisten tidak karena ini sifatnya juga kontemporer kalau pengalaman gini pengalaman ya ketimbang buat akun baru mendingan membuat konten dengan tema tertentu jadi gini sekarang ini yang belum ada kontennya banyak karena gini ketika kita membuat konten itu butuh perawatannya itu berat banget lah karena mempertahankan agar konten itu tetap ada kan ada yang kita belum ada itu membuat konten berdasarkan isu kita kan punya isu sekarang C176 dan C190 yang belum ada adalah orang yang secara konsisten membuat konten berdasarkan isu C176 dan C190 maka program kita adalah tadi dalam 3 bulan ke depan kita akan posting setiap minggu itu adalah konten-konten yang berkaitan dengan C176 dan C190 itu harusnya rutin misalnya kalau kita sedang menggagas Ayu Perserikat apa itu Ayu Perserikat? Ayu Perserikat itu konten yang ngajak orang untuk bergabung ke Serikat konten yang ngajak orang yang sudah bergabung ke Serikat supaya dia lebih aktif lagi bergabung ikut dalam kegiatannya Serikat Pekerja tapi masalahnya adalah orang yang setiap saat dia tugasnya cuma bikin konten yang temanya kayak gitu kita kan semua tema diambil sekarang sedang ada aksi bukasi ya kita suka ngiput soal bukasi ada sidang Ombi Buslo kita ngiput soal Ombi Buslo ada kegiatan PHK kita ngiput soal PHK harusnya ada bidang dia perisu kalau di koran itu kan dia perisu ada yang kriminal tugasnya sendiri ekonomi tugasnya sendiri ada yang berita nasional tugasnya sendiri ada yang politik tugasnya sendiri sehingga apapun yang terjadi di dunia ini bidangnya itu tetap mengirimkan kontribusinya sesuai dengan apa yang menjadi rubrik dia harusnya berbagian rubrik itu kayaknya menarik untuk dirisiusi kan jadi kita buat konten yang berdasarkan rubrik ada menanggung jawabnya bukan berdasarkan kegiatan kalau berdasarkan kegiatan sekarang ada musim demo menuntut upah di atas upah minimum semuanya bikin konten yang kayak gitu sehingga konten-konten yang tinggal teman yang lain terapai jadi konten federasi itu mempunyai dan juga dalam satu hari itu mengambil dari 7 federasi berita-berita 7 federasi ditampilkan di medianya konten federasi itu pemangat sedikit jadi tidak tidak berubah yang diperang saya cinta tidak berubah contoh-tohan Kep SPMI misalnya Parkes sama SPM punya berita tersebut tapi beritanya konfederasi SP itu mengambil setiap hari satu-satu masuk ke ini itu satu pemasukan saja yang kedua saya tertarik masalah tiktok kalau hasil supe kalau saya mungkin pengamatan bungal bisa bisa gitu tiktok ini akan mengarahkan yang namanya IG dan Twitter terpannya kalau saya retuh kan IG sama Instagram ini sama Twitter itu kan tinggi nah paling hasil supe dari badan badan media yaitu tiktok ini akan lebih tinggi paling tinggi dan sekarang kalau saya lihat isu-isu paling cepat diangkat di media tiktok nah mungkin kalau saya lihat sih gimana strateginya kalau tiktok ini kalau saya lihat kalau saya juga teman-teman punya tiktok ya setiap walaupun beritanya kan hanya 33 tapi sekarang itu wow sudah melihat itu bisa dibuat kita akan sempat sekali mungkin pengamatan apakah benar itu hasil kalau saya hasil dari media mana dari mengatakan ya tiktok ini yang akan menjadi live baru kamu adik ini itu benar iya benar itu banyak pengamatan mengatakan kayak gitu sekarang trend tiktok itu tumbuhnya cepat gitu di antara media-media sosial lain-lain itu dia trend pertemuannya cepat dan animu orang untuk kemudian ngikutin tiktok itu juga semakin banyak termasuk juga orang yang kemudian menggunakan punya akun di tiktok itu juga terus terus tumbuh karena dia kan apa namanya akun media sosial itu kan gambaran kelas milenial gitu kira-kira dan banyak kelas milenial sekarang yang menggunakan tiktok itu sekarang lebih kepada tadi konten-konten tiktok itu juga menjambut di besar dan menariknya tiktok sekarang tidak lagi dianggap sebagai akun media sosial yang mengejar itu apa namanya goyangan-goyangan goyangan seksi gitu ya tapi banyak juga konten-konten edukasi atau pelajaran-pelajaran gitu yang kemudian dia menggunakan apa namanya tiktok basisnya tapi dia bentuk-bentuk pengetahuan pengetahuan dan apa gitu di tiktok itu terus tumbuh terbukannya bahkan sekarang yang namanya youtube itu kan dia bukan buat youtube shot kalau kalian suka perhatian itu yang yang hanya 60 detik 60 detik salah satunya adalah untuk tadi untuk mengantisipasi akun-akun dengan konten-konten yang berbasis seperti tiktok dan itu juga sedang dikerjakan oleh akun-akun yang lain yang ada sesuai yang lain jadi saya kira betul sekali memang harusnya kita beralih ke bukan beralih ya mulai untuk memikirkan tiktok sebagai salah satu kita untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan kita harus melakukan dan mendorong pemerintah agar segera segera melakukan ratifikasi konvensi ILO 176 ini gambarnya seperti ini jadi disini kita bisa melihat sebuah background tentang sebuah aktivitas pekerjaan tambang dan ini kami buat melalui satu aplikasi yang cukup dikenal yang powerpoint Microsoft Office 365 jadi sebetulnya ya kayak kayak gini aja nih diatasnya ada logo kita dan gambarannya bahwa kami ingin menegaskan pentingnya ratifikasi konvensi ILO terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja di pertambangan next dan ini juga kami buat dalam bentuk gambar agar kami bisa menyampaikan lebih mudah jadi seperti kita ketahui bersama kawan-kawan semua di tahun 2019 ternyata kecelakaan ditambang itu sekitar 62% dan yang meninggal ya ditambang batu bara pada tahun 2019 ada sekitar 19 orang dan 15 itu ditambang mineral jadi ditambang batu bara ada 9 dan ditambang mineral itu ada sekitar 15 next bung dan kondisi pada tahun 2019 pertambangan mineral mengungguli pertambangan batu bara pada setiap kategori kecelakaan sehingga total kecelakaan kerja ditambang mineral ada 90 kasus dan ditambang batu bara ada 67 kasus dan tentunya dari jumlah tersebut kecelakaan maut tambang mineral menghilangkan 15 nyawa pekerja sedangkan kematian ditambang batu bara ada 9 orang yang meninggal atau tewas next kecelakaan berat ditambang mineral itu ada 55 kasus sedangkan ditambang batu bara ada 50 kasus kecelakaan ringan 20 kasus ditambang mineral dan 8 kasus ditambang batu bara nah perusahaan jasa pertambangan memiliki jasa memiliki andil yang signifikan dalam terjadi kecelakaan tambang sekitar 79% kontraktor dan 4% subkontraktor pekerja dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun ternyata paling banyak menjadi korban berdasarkan riset di tahun 2019 next dan kondisi tidak aman yang paling sering menyebabkan terjadi kecelakaan adalah alat atau sistem pengamanan yang tidak ada tidak lengkap dan juga tidak berfungsi dengan baik sehingga jumlahnya mencapai 19% dari total kecelakaan dan selain itu ada kondisi kondisi yang memang kondisi pertambangannya kurang baik lereng kritis yang menyebabkan kecelakaan mencapai 14% dan hal ini kemudian menjadi sebuah tindakan tidak aman dan hal ini kemudian menjadi sebuah tindakan yang tidak aman yang paling sering memicu terjadi kecelakaan adalah bekerja dengan posisi tidak benar 22% dan tidak mengikuti prosedur kerja sekitar 17% nah jadi ini gambarannya next dan tentunya perusahaan yang tidak menyediakan alat keselamatan dan alat lindung diri lalu mengharapkan kecelakaan kerja nil dan tentu saja itu sebuah hal yang sangat bertentangan alat lindung dirinya tidak disediakan tapi menginginkan jero residen di perusahaan tambang penyediaan APD dan alat keselamatan seharusnya berada pada urutan paling akhir dalam hirarki manajemen risiko karena risiko paling atas adalah rekayasa teknik kemudian administrasi pemilihan tenaga kerja yang kompeten pengaturan jam kerja rambu-rambu keselamatan rotasi kerja pembatasan jam kerja penempatan orang dan penempatan tugas ya next nah dari itu yang kami sampaikan terkait dengan kondisi real yang terjadi di tahun 2019 mengenai kondisi dan situasi pekerjaan di pertabangan khususnya di Indonesia pada tahun 2019 dan kami dalam kampenya ini ingin menyampaikan bahwa ternyata apabila kita melihat dari pemaparan yang tadi kami sampaikan pada selat-selat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi K3 perusahaan pertambangan di Indonesia khususnya yang terjadi pada tahun 2019 ternyata sangat tidak menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah segera mungkin melakukan ratifikasi konvensi AILO 176 tentang K3 tambang itu berpenampilan atau bagaimana perempuan itu bersikap tapi lebih kepada pola pikir si pelaku kita menggambarkan seperti itu mau perempuan seseksi apapun kalau di otak laki-laki tidak horror maka tidak akan terjadi itu itu seperti itu gambarannya jadi kita berharap bahwa sebenarnya pola pikir dan apa ya namanya ya pola pikir dan cara memandang seseorang atau pelaku tadi kepada si korban itulah yang membuat kejadian pelecehan itu terjadi seperti itu next mas nah untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini sebenarnya sudah sudah ada bukan hal baru sebenarnya tapi memang baru muncul gitu belum lama dan menjadi problem dalam masyarakat itu muncul itu setelah memang mulai di blow up atau mulai dimunculkan mungkin sudah lama tapi karena tidak ada keberanian untuk menyampaikan tidak ada keberanian untuk melaporkan sehingga seolah-olah tidak terjadi tapi setelah ada kejadian dan muncul sehingga kita bisa melihat angkanya itu sampai 64% perempuan yang mengalami pelecehan baik kekerasan maupun pelecehan seksual karena pelecehan tidak hanya so-aksek ya misalkan intimidasi di dalam perusahaan terutama di tempat kerja gitu kita banyak melihat bahwa contoh contoh kita punya contoh nih untuk di Bekasi kemarin kita pernah mendengar ada pengaduan bahwa kalau kamu mau diperpanjang kontraknya besok kamu pakai warna putih ya gitu itu ada itu terjadi nah hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya itu tidak akan pernah terekspos tidak akan pernah diketahui kalau si korban ini tidak melaporkan tapi ketika melaporkan pun bagaimana sih pernah menganalnya gitu itu juga akan menjadi pembahasan kita lanjut masuk nah kita coba akan sampaikan juga nih apa sih kekerasan dan pelecehan itu nah pelecehan atau kekerasan itu adalah serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman yang terjadi sesekali atau berkali-kali dengan tujuan atau mengakibatkan sebuah kemungkinan tadi jadi itu bisa dikatakan pelecehan ketika si korban ini merasa tidak nyaman atau tidak terima bagaimana kalau korbannya baik-baik saja ya berarti tidak bisa dikatakan bahwa itu sebuah pelecehan kemudian namun tidak berarti bahwa itu menjadi pelecehan fisik saja ini dapat berupa pelecehan seks kemudian verbal dan emosional intimidasi pengeroyokan ancaman dan juga penguntitan atau stalking nah ditolak untuk mendapatkan seberdaya atau akses terhadap pelayanan juga perampasan kebebasan lainnya juga merupakan bentuk kekerasan ini yang kita kutip kemudian pelaku bisa dari pengusaha manajemen tadi yang kita sampaikan ya atasan gitu atasan langsungnya gitu kemudian ada rekan kerja rekan kerja ini lebih kepada biasanya lebih senior dan junior itu juga terjadi kemudian ada kolega ada kolega serta pihak seperti klien kerapat atau teman pengusaha dan penyedia layanan misalkan dari pendor gitu oke kita kontrol support asalkan ini ada beberapa syarat yang mengibatkan kekerasan atau juga pelecehan nah kekerasan ini juga bisa menimpa perempuan ataupun laki-laki sebenarnya kalau ngomong pelecehan terhadap perempuan laki-laki gak terima laki-laki juga sorry kok dilecehkan gitu ada yang merasa seperti itu nah cuman memang kondisinya tidak proporsional ya untuk laki-laki dan perempuan karena perempuan jauh kemarin kita juga sempat diskusi karena dianggap makhluk yang lebih lemah dari laki-laki dia menjadi obyek yang lebih mudah untuk dilecehkan lanjutnya mas nah kenapa kita mendorong adanya penerapan ratifikasi ini kita berharap bahwa dengan adanya konvensi alio 190 ini untuk diratifikasi terhadap perlindungan pekerja memang tadi kita melihat angka yang cukup tinggi itu baru di lingkungan pekerjaan baru di lingkungan pekerja perempuan harapannya ketika diratifikasi perlindungan terhadap pekerja perempuan itu jauh lebih baik lagi kemudian kenyamanan dalam bekerja juga bisa didapatkan sehingga perempuan juga menjadi bagian dari proses produksi yang bisa meningkatkan produktivitas kemudian juga kalau produktivitas bagus kemudian perempuan bagus itu juga menjadi membangun negara kita jauh lebih bagus instagram twitter maupun tiktok kita belum punya mungkin ini dari Bekasi bung yantok sudah lumayan terus yang kedua tulisan berita satu bulan satu itu jadi nanti ada ada tiga berita yang terkait tentang cek 190 convention 190 dan convention 176 tulisan beritanya satu bulan satu terus yang ketiga video pendek video pendek atau video dokumenter untuk apa namanya mengkampanyekan tentang CR 190 dan CR 176 PUK PUK yang ada di SPMI yang sudah menerapkan itu supaya apa mengkampanyekan panyakan 190 dan 190 untuk kepada pemerintah meratifikasi C30 dan C176 terus nanti video tersebut akan di upload satu bulan satu video ada tiga video jadi nanti kami tim kami akan observasi kepada PUK dimulai minggu depan yang nanti rencananya satu bulan satu video film dokumenter atau testimoni nanti akan di upload di youtube di kelaman facebook dan instagram gitu media media perjuangan atau milik daerah kalau tadi kan cemu kasih info di media cemu nasional kalau SPMI media nasional ini koran perjuangan kami youtube sudah punya bicara buru bisa terus tiktok ada halaman facebook suara SPMI instagram ada mungkin ini satu contoh yang nanti akan di share tadi ada dua mungkin kurang ini jadi ini yang mengena terkait C 176 eh 190 ya stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja selamatkan Indonesia dari citra buruk negara berbahaya demi membangun masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan mari bantu jutaan bekerja untuk memiliki lingkungan kerja yang aman dan terlindungi itu apa patuhi ratifikasi ilok 190 gitu jadi ini mengkampanyakan tentang C 190 terhadap kekerasan perempuan jadi itu backgroundnya kita pakai karikatur seorang perempuan lagi di pekam dari belakang ini kejadian di dunia kerja setelah pulang kerja malam sip 3 atau sip 2 nah ini secara artinya seperti video C 176 dan C 190 kerjaan kita 3 bulan yang mana ini akan kita sesuaikan dengan terkait mungkin konten ya atau otomatis publikasi kita terhadap masyarakat ataupun dari kelas pekerja atau umum mungkin akan membagi data mempertanyakan terkait sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut langsung saja nextnya mungkin gambarnya ini november ya november 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 sudah itu ya mungkin sama sama temen-temen yang lain terkait gambar atau video yang menjadikan konten nanti terus terus disini dibaparkan bahwa terkait dengan konvensi ilo nomor 176 tentang selamat dan kesehatan ditambang kesehatan kerja ditambang yang pertama adalah pekerja berhak untuk mengetahui informasi bahaya di tempat kerjanya mungkin ini masih menjadi minimal minimalisir bagi setiap pekerja apalagi meskipun ada media ataupun hal-hal lain terkait informasi di internal terkait pekerjaan tersebut tetapi memang menjadi antipati bagi seorang pekerja bila-mana ada hal mungkin kecelakaan ataupun mencari informasi terkhusus terkait dari kesehatan kerja tersebut selanjutnya yang kedua adalah hak untuk melakorkan kecelakaan kejadian berbahaya dan bahaya-bahaya lain kepada pengusaha dan pengawas selanjutnya hak berpartisipasi untuk memilih perwakilan keselamatan perwakilan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja hak untuk memilih anggota panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja P2K3 ini ini biasanya didominasi oleh pihak manajemen ada pun dari serikat kerja lebih sebagai pengawas atau mungkin ya mungkin lebih kesisipan tetapi bila mana serikat pekerja ada masuk ke strukturan ini juga sebagai pendukung terkait P2K3 tersebut selanjutnya hak untuk menolak pekerjaan apabila terlihat resiko pekerjaan yang berbahaya dan tidak terjamin kesehatan dan keselamatan pekerja semua resiko terhadap kesehatan dan keselamatan secara tepat dikendalikan jadi kadang-kadang pekerja itu karena unsur instruksi bahkan mungkin ada tertulis di beberapa PKB kawan-kawan taat instruksi kerja meskipun itu berbahaya dengan alat pelindung pendiri yang mini mungkin tetapi pekerjaan itu ada kalanya dikaitkan dengan antara pekerjaan dan sanksi itu yang menjadikan pekerja mau menjalankan hal tersebut nomor selanjutnya tidak boleh ada diskriminasi bagi pekerja yang menjalankan haknya mungkin yang ini diskriminasi disini terkait hak dan hak pekerja untuk menerima menerima dari apa hak-hak kesehatraannya ya biasanya itu menjadikan perbedaan ataupun kelas-kelas pangkat ataupun golongan di setiap bidang sorry di setiap jabatan-jabatan yang memang mungkin mede banyak junior worker senior worker itu kadang menjadikan diskriminasi pekerja yang biasa akan antipati atau siluat dengan pekerja yang levelnya diatasnya kira-kira next segera ratifikasi konvensi ilo 190 kekerasan seksual kekerasan berbasis gender yang di dunia kerja itu masih menjadi permasalahan di seluruh dunia hal tersebut menjadikan kontribusi terkait dengan ketimbangan sosial dan ekonomi karena akan melanggengkan eksploitasi dan kondisi kerja yang berbahaya hal itu akan memecahkan keheningan dan menyadarkan publik bahwa pentingnya untuk segera meratifikasi terkait konvensi ilo tersebut jadi gender terkhusus perempuan masih menjadikan banyak hal-hal yang terkait dengan pelecehan terus ataupun menuntut melalui kelembagaan pemberitahan atau serikat pekerja untuk segera beratifikasi terkait konvensi yang 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 membuat setengahnya lah jadi yang paling penting adalah soal tadi supaya kita belajar yang pertama adalah soal perencanaan bayangin dengan adanya perencanaan kita punya gambaran 3 bulan mau ngapain dengan adanya perencanaan kita seperti tersadarkan begitu bahwa kita ternyata punya banyak ide punya banyak gagasan punya banyak apa namanya hal-hal yang akan kita lakukan dan selalu lakukan itu selalu lakukan itu yang dalam konteks perencanaan itu sesungguhnya kita bicara tentang satu tema begitu yang saya berusaha nah dalam medianya serikat pekerja itu menjadi penting kenapa menjadi penting supaya kita tidak terprovokasi tidak terpengaruh tidak teralihkan perhatian kita dengan isu-isu yang sabar dari bergantikan itu saya contoh yang misalnya kemarin ada aksi di Bukasi kemudian ada pengawalan tahun di Bukasi nanti ada PHK ada Mokok ada masalah-masalah yang lain kalau kita mengikuti arus itu kita tidak akan pernah bisa membuat sebuah konten kampanye yang berkesenamu karena kita mengikuti kejadian-kejadian sehari-hari itu tapi kalau kita membuat konten kampanye kita fokus misalnya tentang ini adalah isu C176 dan C190 maka kita membuat fokus itu maka dalam tiga bulan ke depan apapun yang terjadi ada satu tim yang mengerjakan khusus tentang konten kampanye itu itu kan mirip dalam sepak bola siapa yang bertukar sebagai keeper penjaga doang sebagai pemain belakang dan pemain depan dia punya fungsi dan peran dan tulisnya masing-masing itu yang paling penting yang kedua nah itu tentu adalah proses itu sendiri membuatkan kontennya lah ya nah dalam konteks ini memang kadang-kadang yang paling seringkali kita abaik itu adalah perencanaan tidak dijalankan jadi kita merencanakan program membuat RTL membuat rencana tindak lanjut tapi ya hanya sebatas itu kita semangat ketika di awalnya nah ada satu masalah kenapa sebenarnya kita hanya semangat di awal tadi karena kita selesai sekali merasa bahwa kita dibebankan sendirian sebagai seorang individu itu mereka yang semua beban kayak ibaratnya ditumpahkan ke dia sendiri untuk menjalankan nah oleh karena itu sebuah tim itu memang perlu untuk mengawal sebuah proses itu ada pertemuan rutin rapat-rapat misalnya kalau ini kita sepaketis sebagai sebuah tim maka harus ada rapat rutin yang dilakukan pertemuan rutin apalagi kita tiap bulan bikin konten maka paling tidak ada pertemuan tiap bulan yang dilakukan untuk memastikan rencana dilakukan untuk melakukan evaluasi terkait dengan kekurangannya di mana dan kemudian untuk memastikan itu bisa berjalan sekali lagi atas partisipasi atensi teman-teman dalam kesempatan kegiatan latihan manajemen media terutama terima kasih kepada Bungkahar sebagai dosen media ini di mana-mana selalu tampil jadi saya harus banyak belajar tak lupa juga ini tim kameramin OPA terima kasih juga selalu bersama dengan kita teman-teman sekalian saya sangat terkesima melihat paparan presentasi teman-teman dari Melayu Cemu SPMI dan PEC saya membayangkan Mbak Cecem kalau misalnya program SAS ini menjadi salah satu program di Indonesia yang lebih dulu leading begitu dalam membuat konten-konten kampanye yang sedang di publikasi oleh industri secara internasional saya pikir kemajuan industri di Indonesia sangat besar tadi banyak kawan-kawan yang sudah mencoba mengilustrasikan terkait dengan beberapa gambar atau konten daripada kampanye itu membuktikan bahwa kita semua 4 federasi walaupun hari ini menu satu ya federasinya memang kita sedang konsen mengikuti gerak dan langkah apa yang disyaratkan dari industri secara internasional yang kedua tentu ini menjadi satu barometer kemajuan di dalam program SAS Project ketika kita berbicara tentang media karena seperti yang kemarin saya sampaikan media ini adalah salah satu alat perjuangan yang tidak bisa dibisahkan nah oleh karena itu kalau tadi Bung Kahat meminta kepada teman-teman agar tim ini adalah fokus kepada konten-konten kampanye saya pikir ini lebih baik lebih efektif karena kita tidak mengejar lagi beritaan begitu ya Bung Kahat tetapi lebih konsen lebih fokus kepada konten-konten yang memang ini menjadi satu konten untuk kampanye sebetulnya banyak konten-konten yang harus dilakukan oleh kita untuk mengkampanyekan apa saja yang memang bisa secara internasional kita lihat di dalam website-nya daripada industri tetapi karena kita berada di Indonesia juga banyak yang harus dilakukan konten-konten yang mungkin bisa dipublikasi di dalam kita di Indonesia secara hujung hal yang sangat menarik misalnya apa yang saat ini terjadi apakah di luar daripada konten tadi yang C 176 apakah itu di luar daripada itu bisa gak kawan-kawan ini melakukan sebuah kampanye begitu ini juga mungkin menjadi pertanyaan buat saya kenapa karena teman-teman yang di luar kita yang hari ini yang mungkin di luar program SAS ini juga sangat membutuhkan batuang sangat membutuhkan batuang uluran tangan untuk melakukan sebuah publikasi melalui kampanye media apa yang misalnya saat ini sedang saya contoh konkret saya di beberapa pertemuan kemarin di Cerbodi saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang memerlukan kampanye perlawanan terhadap gerakan masif PKB Undang-Undang Cita Kerja kira-kira apa pemikirannya gambar dan sebagainya karena pengusaha saat ini sedang masif mempublikasikan mengajak anggotanya untuk Undang-Undang Cikr masuk dalam PKB ini kan luar biasa saya sudah punya bukti saya sudah punya narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok kapitalis kelompok pengusaha agar dalam perundingan perjanjian kerja bersama isi seluruh daripada guna-gunan Cita Kerja PP turunannya dan yang sangat ironis adalah pandemi COVID-19 ini harus diapung ini kan luar biasa kalau ini kita bisa jadikan jadi saya berpikir sekali lagi memang kita harus melakukan perlawanan melalui kampanye media kita mengingatkan bahwa tidak serta-merta apa yang diinginkan oleh kawan-kawan kita sebagai pengusaha yang dibawah komandonya Kading dan Apido ini juga tidak serta-merta bahwa undang-undang Cikker itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan satu paket bahwa itu akan dimasukkan kepada perjanjian kerja bersama nah ini mari kita pikirkan bersama-sama saya melihat di dalam beberapa media sosial kawan-kawan sudah ada yang membuat PKB tanpa unibus dan sebagainya tetapi kalau dari sisi konten gambar dan sebagainya itu belum berget karena itu hanya seolah-olah mengingatkan saja bahwa kita menolak unibus maka karena kita menolak unibus jadi tidak perlu masuk dalam PKB tetapi mungkin ada yang lebih lagi dari konten tersebut dalam rangka untuk menangkal kesan-kesan yang seolah-olah mau enggak mau ini harus masuk kan gitu ya mau enggak mau ini Cikker PP sama pandemi harus masuk saya kebetulan nanti akan ada kedatangan kawan juga yang sedang meminta untuk didampingi diadukasi karena memang sudah tidak bisa terbendung pengusaha sudah mengaksakan 3 hari 3 hari harus selesai perundingan kalau 3 hari selesai perundingan naik demidikan ya otomatis jika masuk semua kan gitu jadi mudah-mudahan ini nanti bisa ditangkap oleh Pak Cacat saya sudah saran masukkan dari Bungkahan ini sangat emergensi karena targetnya Bindung sejak 28 Mei 2020 dan sejak 1 September perhari ini sampai dengan akhir 2021 mereka sedang melakukan konsolidasi maka PKB 2022 yang habis yang PKB nya belum ada ya dan lain-lain itu akan digenjo terus itu yang sudah saya lihat secara objektif catatan narasi-narasi yang dibangun sehingga ini menjadi satu kepentingan kita bersama ketika saya ngomong begini jangan dipabis keluar kan ini internal kita kan begitu ya itu yang kedua yang ketiga saya juga gak tau Pak ini kan industri mau kongres ya di bulan September ada gak kira-kira yang bisa dipersembahkan oleh program SAS melalui pelatihan media pada hari ini kemarin dan hari ini untuk kita coba subuhkan konten apa yang bisa menjadi sebuah headline di dalam kongresnya industri besok bahwa apa yang akan ditayangkan itu adalah bagian dari program kerjanya SAS project dengan seluruh federasi yang empat ini kalau saya lihat konten yang kemarin di undangan-undangan itu apa tulisannya mbak mbak jajan kemarin itu konvensi khusus untuk bukan yang persiapan kongres oh kalau persiapan kongres itu dia lebih ke isu perempuan lalu kan itu masukkan itu yang digambarkan yang perempuan di sekal kekerasan dan sebagainya saya pikirkan tidak ada salahnya itu dititipkan kepada federasi yang menjadi salah satu speaker nanti di kongres bahwa kita memang sangat konsen terhadap kekerasan perempuan kita sangat konsen terhadap konvensi 176 kita sangat konsen terhadap beberapa poin-poin yang menjadi kepentingan kita bersama di ruangan ini maupun di luar ruangan ini jadi ini sangat penting kalau menurut saya nah oleh karena itu karena ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilakukan dalam setiap bulan tetapi ini hanya bisa dilakukan dalam setiap kongresnya industri saya pikir ini satu yang sangat baik kalau kita mau tampilkan contoh misalkan dari saya tidak tahu mas Agung dari camp siapa yang jadi pembicara besok di kongres Pak Bambang mungkin Pak Bambang bisa memberikan satu ilustrasi misalkan dari SPMI kan Mbak Fri kemarin ya kalau tidak salah silakan titipkan itu bawa tampilan termasuk Cemu Mas Pajar Cemu siapa yang Pak Candra saya pikir ini kan sangat penting dalam presentasi singkat menampilkan satu gambar ilustrasi hasil daripada kerja teman-teman di programnya SARS ini akan memberikan satu warning akan memberikan satu kontribusi lebih kepada delegasi Indonesia yang besok akan terlibat secara langsung di dalam kongresnya industri kalau saya tidak usah dititipin jadi ini yang sangat penting saya sampaikan jadi saya saya atas saya atas nama industri oleh Indonesia konsil sangat mengapresiasi kerja teman-teman dari kemarin sampai dengan hari ini dan berterima kasih kepada Bungkahar yang selalu memberikan kontribusi kepada kita semua juga yang selama ini terus bergampingan dengan kita mudah-mudahan ini menjadi satu berkelanjutan berkelanjutan dalam konteks kita mencoba untuk meningkatkan kampanye media di bawah daripada industri yang dalam hal ini adalah programnya SAS Project pelatihan manajemen media selama dua hari saya nyatakan ditutup dengan resmi terima kasih kembali 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 oke senyum gak usah senyum pakai masker juga gak kelihatan tidak sudah lagi satu dua tiga terima kasih terima kasih terima kasih